Komisi Pemilihan Umum KPU Menistribusikan Logistik Pemilu Ke Kepulauan Seribu Jumat 9 Februari Empat buah truk diperangkatkan Untuk mengangkut sekitar 21.000 Surat suara, 320 Kotak suara, dan 320 Pilik suara ke Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara Logistik tersebut Kemudian dipindahkan ke sebuah kapal tradisional Untuk dikirim ke Pulau Pramuka Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cayadi mengatakan Logistik yang telah sampai di Pulau Pramuka Akan dikemas ulang sebelum didistribusikan Ke semua TPS yang ada di Kepulauan Seribu Nanti dari Pulau Pramuka Dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Kita lakukan packing ulang Sesuai dengan kebutuhan di seluruh TPS Yang ada di Kepulauan Seribu Setelah tanggal 12 Nanti baru kita didistribusikan Ke seluruh pulau Iman menambahkan Logistik tersebut akan didistribusikan Ke 80 TPS reguler Sedangkan untuk 8 TPS lokasi khusus Logistik baru akan didistribusikan Pada 13 Februari Langsung dari gudang disunter ke TPS Tanpa berhenti terlebih dahulu Di Pulau Pramuka Ia juga menyebut Biaknya telah bekerjasama dengan BMKG Untuk memastikan Tidak ada kendala cuaca Dalam proses distribusi Sementara itu Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Carot Sungkowo Mengatakan Sekitar 60 personel dikerahkan Untuk mengawal distribusi logistik hari ini Menggunakan 6 buah kapal Dan akan dikawal dengan teman-teman Dari TNI Disub Pol PP Maupun dari kepolisian Dengan kapal Pol Air dan Pol PP Yang akan bersama-sama Kecepatan yang akan dimelaju Dari kapal Miles ini adalah 10 knot Jadi kurang lebih Kalau kapal Polri atau kapal Pol PP Bisa 2 jam Mungkin kalau kapal ini Agak sedikit lambat ya Yang penting selamat Gak apa-apa lah Logistik pemilu pun ditargetkan Sampai ke semua TPS di Kepulauan Seribu Pada 13 Februari Atau H-1 pemilu Dari Jakarta Suci Nuhaliza Angga Kantor Berita Antara Mewartakan